Yow, gue sekarang udah ada di Kagan Festival untuk nyobain beberapa tenen makanan seru disini. Katanya sih beberapa disini representatif dari kuliner Bandung yang enak banget. Jadi kita cobain aja. Dan yang pasti kita akan have fun di Kagan nomor 10 kali ini. Bumbunya tuh kayak pake bumbu pedes dikit gitu loh sama bawang putih dominannya. Apa yang jelas ada kerang hijau, ada mini lobster. Gue nyebutnya sih mini lobster. Terus ada kerang darah dan yang lainnya. Dimarin nasinya berapa lama nih Kagan? Satu hari. Yang kedua yang gue coba adalah Karn. Gue gak tau sih cara ngomongnya apa Karn atau Karnet. Ya something like that. Jadi itu adalah penjual brisket di daerah Bandung. Dan dia lagi buka stall di Kagan ini. Jadi gue lagi cobain brisketnya dia dengan kentang dan sauce specialnya dia. Jadi brisketnya itu katanya di marinade selama 18 jam. Daging tuh di asapi gitu loh. Jadi kita coba ya. Katanya pake rempah Indonesia juga. Inspirasinya tuh dari rendang tapi katanya lebih fusion gitu. Ayo kita coba yuk. Dagingnya mampuk banget. Lebih smoky gitu ya rasanya. Karena mungkin dia sepul itu. Kalau kentangnya, kentangnya juga pake butter. Jadi it's all good. Jadi rupanya tuh yang disini dia pake kentang. Tapi kalau di tempat asli ini dia cuma jual hamburger atau dengan rice. Tapi ini menarik sih yang dengan kentang butternya dia. Enak-enak. So far so good. Yang kedua enak juga. Kita coba cari yang lain. Iya pedas. Pedas kok ya? Sejam dipakir di kapal itu aja. Jangan lupa aja. Sampai mayo gak? Oke Oke jadi ini adalah Nungopote terus Dan ini adalah makan-makan terakhir gue Karena ini kayak udah malem banget kan Kentangnya kayak panjang gitu loh Jadi ya Gak ada kejunya jadi sedih banget Ya udah Minta gitu aja gue dan kentang ini Pamit dari keken Volumes dulu sampai ketemu di Event lainnya bye bye